Oke teman-teman kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat rumus matematika sederhana ya Cuma disini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rumus lingkaran ya mungkin karena lingkaran ada P nya ya dan yang lainnya tinggal dikaliin doang Atau dibagi dua Dan langsung aja disini kita sudah punya software yang namanya PriPastral Dan langsung aja kita file dan kita new from template dan program dan ok Ok namanya programnya mungkin tuber ke tuber kita oke dan usesnya CRT cuman disini untuk membuat program rumus nggak usah pakai usesnya ya jadi usesnya kita hapus aja Dan mungkin disini saya akan percepat ya biar kalian nggak lama juga nontonnya dan langsung saja kita mulai mengetik Sub indo by broth3rmax Oke pak jadi ceritanya disini sudah jadi program tuber ya dan disini saya mengisi constanta P nya sekian variabel nya sekian ya jadi var itu variable dan const itu constanta Jadi disini ada begin jadi begin itu mulai untuk menuliskan satu perintah atau melakukan suatu perintah Dan disini ada write dan write line jadi write dan write line itu apa sih bang bedanya jadi write itu untuk yang menggunakan program nya ya yang nulis kalau write line itu ditulis dari program nya jadi nanti mungkin mungkin kalau misalnya write itu ibaratkan kalau misalnya dirumus ini yang masukin angkanya dan kalau writer itu yang ngeluarin hasilnya dan disini ada read line ya jadi read line ini fungsinya ya biar nggak ketutup ya ketutup begitu kalian misalnya isi 10 angkanya misalnya jari-jari nya 10 kalian enter nggak langsung ketutup jadi kalian harus masukin read line dan disini read line nya R ya R disini read line nya untuk mencari luas dan luasnya itu adalah P dikali R dikali R ya jadi PI kuadrat dan R nya itu harus pakai bintang nggak bisa pakai silang atau cross dan disini ada write line dan disini ada titik koma di belakangnya biar bisa lanjut ke comment atau perintah selanjutnya dan disini saya bikin program ini dengan salah ya jadi biar saya bisa nunjukin juga dari sini kita compile kita compile dan nanti disini saya misalnya namenya adalah rumus rumus S nya tiga dan kita oke di sini akan ada tulisan compile file berarti ada yang kelewat atau mungkin ada yang tipu ada atau mungkin ada yang salah atau mungkin belum ada perintah yang yang ketulis ya dan kita enter dan kita enter lagi untuk mencari yang mana yang salah kita enter ya dan disini nanti akan ada tulisan rumus S nya tiga dot pass bababla fatal sintak error harusnya titik koma explicit but far found harusnya titik koma tapi malah var yang ketemu berarti kita harus masukin titik koma disini dan kita masukin titik koma disini dan kita compile lagi kita cobain ya dari sini akan ada tulisan compile file lagi kita enter kita enter lagi dan disini kesalahannya pindah berarti ini udah benar ya dan disini titik komanya titik kolongan titik koma titik 2 kolongan koma ya kita ganti dulu ke titik 2 dan kita compile lagi kita compile dan compile file kita enter enter lagi dan masih salah disitunya berarti kita ganti ke koma 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 dan kita enter dan boom kesalahannya pindah berarti itu udah benar ya Nah itu itu memang seni dari membuat program kalau misalnya kalian salah ya kalian harus coba lagi salah coba lagi begitu kalau misalnya kalian sukses kalian bakal seneng sih pasti dan membuat program itu ya pasti kalian harus berpikir di mana yang salahnya dan intinya kalian harus mencoba untuk mengatasi masalahnya gitu mungkin yang mana yang errornya dan kalian harus cari dari sini yang disini write learn dan fatal syntax error titik koma idemnya write learn nah disini berarti kita harus ke titik koma dan disini kita pakai titik koma juga dan disini kita nggak boleh titik koma disini berarti kita harus pakai koma dan kita compile saja bung dan compile successful nah kalau misalnya kalian menjadi ingin menjadi seorang program yang tadi telah saya bilang kalian harus mikir dan kalian harus berani mencoba walaupun gagal coba lagi gagal coba lagi sampai nanti kalian menemukan compile successful nanti kalian bakal seneng sendiri deh dan kalian klik enter saja dan ini sudah bisa di run ya jadi di run itu dijalanin dan pertanyaannya nih ini sudah di save belum save as udah ya rumus S nya 3 dan run dan run nya harus di save lagi ya rumus S nya 3 dan kita ok override yes dan disini nanti akan muncul ya masukkan jari-jari lingkaran nah mungkin kalau misalnya kalian baru bikin pokok rekam dan beres atau sukses nanti begitu kalian run nanti bakal kayak begini cuman kalau misalnya nanti kalian buka nggak akan kayak begini nah jadi nanti lagi lah saya kasih contohnya disini jari-jari lingkarannya saya isiin 10 berarti kalau P P nya 3,14 dikali R dikali R berarti hasilnya akan 314 dan kita lihat 314 atau nggak dan kita enter dan nanti akan muncul luas lingkaran 314 tuh segitu jawabannya kok begitu sih oke Pak jadi kalau karena compilenya sudah beres jadi kita buka saja langsung di directory yang kalian sudah simpen tadi ya di sini saya di doan tutorial dan nanti akan ada rumus.exe ya rumus pas x3 dan nanti akan muncul seperti ini jari-jari lingkarannya 10 berarti kalau misalnya P nya 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya harus 314 ya kita enter saja luas lingkaran 314 tuh segitu jawabannya berarti program yang kita buat sudah sukses dan kalian bisa jual sih ke orangnya kalau misalnya kalian mau untuk video kali ini mungkin masih gampang ya mungkin nanti untuk video kedepannya saya akan masukin rumus yang lebih susah lagi rumus trigonometri rumus kimia fisika biologi tunggu biologi ada rumusnya nggak sih nggak ada ya jadi fisika kimia dan matematika ya dan ini hanya untuk satu rumus dari jadi nanti saya akan mencoba untuk bikin tutorial yang programnya itu rumusnya banyak ya jadi bisa rumus trigonometri sinus cosinus tangan atau mungkin sudut pangkat atau mungkin rumus-rumus lainnya di matematika segitiga tabung tabung gas LPG apapun lah ya dan mungkin nggak cuma satu pelajaran jadi multi pelajaran juga sih ya dan cukup sedih dulu lang sih tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari tutorial luka sihat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax